Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Uren Channel disini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengatasi patah-patah atau lag di permainan PUBG Mobile di HP Samsung J7 Prime ataupun di HP Samsung J5 ya dan sebelum kita masuk di inti videonya, alangkah baiknya buat kawan-kawan yang belum subscribe di channel youtube saya untuk meluangkan waktu sebentar buat subscribe dan juga like video saya kali ini oke langsung aja kita masuk di inti videonya aplikasi yang saya gunakan ini GFX Tool Pro apabila kawan-kawan belum download silahkan download di Playstore disini GFX Tool Pro nah seperti ini aplikasinya nah saya sudah download bila kawan-kawan belum download silahkan download terlebih dahulu dan jangan dibuka dulu sebelumnya kita masuk di menu pengaturan kita aktifkan dulu mode pengembangnya ya dimasuk di tentang ponsel disini ada informasi perangkat lunak ya informasi perangkat lunak kita klik disini dan disini kita pilih nomor versi ya kita aktifkan mode pengembangnya di klik seperti ini sampai tulisan tidak perlu mode pengembang telah di aktifkan ya nah seperti ini sampai ada tulisan mode pengembang telah aktif kalau yang baru pertama kali dan setelah itu kita masuk di kita masuk di menu pengaturan lagi kita pilih pilihan pengembang nah seperti ini kita klik dan terus kita scroll ke bawah terus ke bawah terus nah disini ada ada keterangan ya skala animasi jendela disini kita animasi tidak aktif terus skala animasi transisi kita non aktifkan juga animasi tidak aktif skala durasi animator kita animasi tidak aktif dan yang paling terakhir disini disimulasikan tampilan sekunder kita pilih tidak aktif nah setelah itu semua terlewati sekarang kita masuk di aplikasi GFX Tool Pro nya ya seperti ini kita masuk nah disini kita atur seperti ini ya sama persis ini ya di graphic quality kita pilih extra smooth terus di resolution ini kita pilih yang 960 540 low dan terus game version nya kita pilih versi game kawan-kawan kalau punya saya yang ini terus disini di save in game setting new kita pilih disable frame rate bisa kita pilih 60 fps buat hp samsung j7 prime nya kalau buat hp samsung j5 nya pakai 40 fps ya kalau saya menggunakan 60 fps soalnya saya menggunakan hp samsung j7 prime lalu disini di msa anti-aliasing kita pilih default disini color system setting apa system tadi color style maksudnya kita pilih film atau apa ini gak ngaruh ini terserah kawan-kawan kalau saya pakai film shadow quality kita pilih default terus grafik api kita pilih default juga ya dan setelah itu kita klik yang tanda conteng paling bawah seperti ini dan setelah tanda conteng tadi biasanya ada iklan ya di close aja iklannya lalu kita pilih apply ini langsung masuk di permainan pubg mobile ya jadi hp kita tuh gak ada ngelak sama sekali ini kan cepet banget ya kita tunggu ya sekarang sudah masuk di permainannya ya gak usah lama-lama langsung aja kita klik mulai oh iya sebelumnya kita masuk di pengaturan ini dulu pengaturan gamenya di grafis disini kita pilih yang rendah ya ini bisa bisa halus ini bisa masuk extreme ultra bisa ini ya kita pilih yang rendah kita pilih yang halus ya ataupun sedang seimbang gak apa-apa kalau saya pilih yang halus sama pilih yang rendah ya terus pinnya tersepah pakai yang mana saya pakai classic aja klik ok close langsung aja kita mulai kita lihat hasilnya seperti apa tadinya saya main PUBG PUBG 7 tuh aduh ribet banget ngelak-ngelak terus jadi kalau kawan-kawan kita mainnya itu enak bebas kita mati terus gara-gara ngelak habenya ya sekarang udah enakan udah enak sama sekali bisa dilihat oke sekian tutorial dari saya saya Ureng Channel sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.